Intro Selamat malam pemirsa, Wakil Gubernur Papua Barat memimpin video konferensi rencana pembangunan masing-masing kabupaten kota Ratusan arah pidana lapas kelas 2B Sorong mengamuk dan membakar bagian dalam lapas menuntut di asimilasi Dan pemirsa, dua informasi ini akan kami ketengahkan bersama sejumlah informasi menarik lainnya di CUM News malam hari ini, Kamis 23 April 2020 Bersama saya, Yonki Ulimpa, inilah CUM News malam selengkapnya Sedara ratusan arah pidana lapas kelas 2B Sorong mengamuk dan membakar bagian dalam lapas menuntut di asimilasi untuk menghindari ancaman penularan coronavirus Aksi kericuhan yang dilakukan ratusan arah pidana dan tahanan penghuni lembaga pemasyarakatan kelas 2B Sorong dilakukan Rabu Malam Kepala lembaga pemasyarakatan kelas 2B Sorong mengakui aksi kericuhan dipicu tuntutan di asimilasi atau dibebaskan bersyarat Yang diberikan kementerian hukum dan HAM untuk mencegah penularan coronavirus Mereka ingin dibebaskan semua aja itu aja Ya karena mereka ingin dibebaskan semua karena mereka merasa berhak untuk hidup katanya Sementara kita memperhatikan itu semua gitu Berapa maka jumlah mati yang masukkan? 335 Mereka dan sudah tidak ada nertif lagi Kita masih bersatu, lebih persuasif untuk memasukkan mereka ke kamar Tentu saja, tentu saja ingin dibebaskan semua Ratusan personil gabungan TNI Polri bersenjata lengkap Diterjunkan untuk mengamankan kemungkinan meluasnya aksi kericuhan Yang diduga diprovokasi Oknum Narapidana Lapas kelas 2B Sorong 300 personil dari koalisi dari TNI TNI kita sudah beroperasi dengan dantim tadi Berlibatkan dari COVID dan juga dari petang-petang Jadi malam ini ya supaya kita mempertahankan status ini ya Situasi ini kita juga sudah negosiasi ke dalam Supaya mereka juga sebentar yang tenang Kita akan menekomodir ya Masalah nanti yang mereka akan sampaikan Tetap kita sampaikan nanti Dari jangka atas Tapi malam ini saya harapkan juga nanti Tadi sudah sampaikan ke dalam Agar tenang dulu Kita jamin dan pastikan Situasi disini tidak terkendali Di dalam Bapak sementara ini Sudah cukup tenang ya Kita tahu sendiri Sudah ada suara-suara lagi Kemudian benar tenang Ini di dalam Dan keadaan kita juga disini Kita sampaikan Mereka tidak berbuat sesuatu ya Kalau nanti dia Mau melakukan Merusak dan sebagainya Kita antisipasi Dari TNK Polri dan TNI TNK Polri Sudah siapkan itu Menggerini Sumbung CWM Channel Untuk bisa memantulkan itu Karena disana mulai ada Mulai ada pembakaran Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.